7 hal yang bikin cewek frustasi saat jauh dari kamu. Seberapa sering sih, kalian memeriksa ponsel kalian, berharap ada pesan dari seseorang yang spesial. Tapi ternyata, dia gak pernah memikirkan atau peduli sama kamu. Ada beberapa trik psikologis yang bisa membuat cewek benar-benar merindukan kamu. Membuat cewek selalu memikirkan kamu di saat kamu tidak ada di dekatnya. Pada akhirnya, dia akan sangat ingin bertemu dengan kamu dan berada di dekat kamu setiap saat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 7 hal yang bikin cewek frustasi saat jauh dari kamu. Tetapi, sebelum masuk ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Yang pertama, jangan selalu ada, buat dia. Jika kamu selalu mengirim pesan atau menelepon seorang cewek, terus menerus. Kamu akan terlihat seperti orang yang gak punya tujuan hidup. Kamu tidak memberi cewek ruang untuk merindukan kamu. Sama seperti makanan yang kamu makan setiap hari, lama-lama kamu akan bosan. Hal tersebut juga berlaku untuk manusia. Jika kamu selalu ada buat cewek, cewek gak akan merasa kehilangan. Otak manusia dirancang untuk menginginkan apa yang gak mudah didapatkan. Manusia selalu menginginkan hal-hal yang punya nilai tinggi. Dengan tidak adanya kamu setiap saat, akan memicu rasa penasaran cewek, dan membuat dia bertanya-tanya tentang diri kamu. Sebaliknya, jika terlalu sering mengirim pesan dan menelpon cewek setiap saat, membuat kamu terlihat putus asa dan tidak menarik. Catat hal ini baik-baik. Cewek selalu tertarik pada apa yang berada di luar jangkauannya. Ketidakhadiran kamu akan membuat dia berpikir apa yang sedang kamu lakukan. Dan itulah saat-saat ketika dia mulai merindukan tawah, percakapan, dan momen indah bersama. Jadi, hentikan interaksi yang berlebihan. Ini bukan tentang bersikap cewek atau mempermainkan perasaan cewek. Tapi menunjukkan bahwa kamu punya kehidupan sendiri. Dan dia bukan pusat dari alam semesta kamu. Berikan dia ruang untuk bernafas. Ruang ini akan diisi dengan pikiran tentang kamu. Dan di saat itulah, dia mulai merindukanmu. Yang kedua, percikan api cemburu. Rasa cemburu sering dianggap sebagai emosi negatif. Tapi, kalau digunakan dengan bijak, bisa menjadi alat yang kuat untuk membuat cewek merindukan kamu. Ini bukan berarti, kamu harus dengan sengaja mencoba menyakiti atau memanipulasi perasaannya. Tapi secara halus, kamu memicu perasaan rindu dalam dirinya. Salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah dengan menunjukkan kehidupan sosial kamu dan interaksi kamu dengan orang lain. Ketika cewek melihat kamu menikmati diri sendiri dan bergaul dengan orang lain, itu akan memicu rasa cemburu dan membuat dia menyadari apa yang telah dia lewatkan. Misalnya, kamu membagikan cerita atau foto bareng ketika kamu bertemu teman-teman dalam sebuah acara. Tapi lakukanlah dengan cara yang halus dan enggak terkesan dibuat-buat. Biarkan si cewek melihat bahwa kamu menjalani kehidupan yang seru dan menyenangkan, miski tanpa kehadirannya di sampingmu. Dengan memicu rasa cemburu yang sehat, kamu akan membuat dia terus memikirkan kamu dan penasaran tentang apa yang sedang kamu lakukan. Yang ketiga, jangan terbuai perhatian. Ketika cewek hanya mengirimkan pesan emoji atau kata-kata, Hai, dan kamu akan membalas dengan cepat, kamu akan kelihatan halus dengan perhatiannya. Si cewek akan kehilangan minat dengan mudah dan kamu akan jadi kurang berharga di matanya. Otak manusia tidak menghargai apa yang mudah didapatkan. Jika kamu tidak memberi cewek perhatian, dia akan berusaha keras untuk mendapat prioritas kamu. Jadi lain kali, jika dia mengirim pesan yang biasa-biasa saja, jangan buru-buru untuk membalas. Luangkan waktu kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu punya mimpi dan tujuan hidup. Dan, bahwa kamu tidak hanya menunggu dia, ini bukan tantang bermain gengsi-gensian. Tapi menunjukkan, bahwa kamu tidak hanya duduk sambil menunggu chat dan telepon dari dia sepanjang hari. Ketika kamu tidak langsung merespon setiap chat dari cewek, perhatian kamu akan terasa lebih berharga. Ini membuat dia berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian kamu. Dan saat itulah, dia akan mulai menghargai kamu dan merindukanmu. Yang keempat, tunjukkan diri kamu sepenuhnya. Saat kamu mencoba membuat cewek merindukan kamu, penting untuk menunjukkan, bahwa kamu adalah manusia yang utuh. Meski tanpa kehadirannya, hidup kamu harus tetap menyenangkan atas dasar diri kamu sendiri. Ketika kamu menunjukkan, bahwa kamu punya minat, hobi, dan tujuan hidup, kamu akan terlihat lebih menarik dan membuat cewek penasaran. Ketika cewek melihat, bahwa kamu bahagia dan berkembang dalam dunia kamu sendiri, dia akan mulai merasa, ingin menjadi bagian dari itu. Ini bukan berarti, kamu harus mengabaikan dia atau bersikap acuh tak acuh. Tapi tentang menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi kamu dan interaksi dengan orang lain. Jadi fokuslah pada pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan kamu. Kejar minat kamu, habiskan waktu bersama teman dan keluarga. Dan investasikan waktu kamu untuk karir atau pendidikan kamu. Biarkan cewek melihat bahwa kamu tidak bergantung padanya untuk merasa bahagia. Kelima, pelihara aura misteri. Menjaga sedikit misteri tentang diri kamu, kamu akan terlihat lebih menarik. Secara alami manusia, terlebih para cewek cenderung penasaran. Dan ketika cerek tidak bisa sepenuhnya memahami diri kamu, dia akan lebih sering memikirkan kamu. Jika kamu menjadi seperti buku yang terbuka, tidak ada lagi yang membuat cewek penasaran sama kamu. Dan daya tarik kamu akan memudah. Namun, ketika kamu membuka diri secara perlahan, lapis demi lapis, cewek akan merasa penasaran. Dan ingin tahu lebih banyak tentang diri kamu. Daripada menceritakan setiap detail tentang hidup kamu, tahan sedikit informasi. Bagikan sedikit informasi untuk memicu minat cewek, tapi biarkan dia bertanya-tanya tentang sisanya. Ketika kamu tidak terlalu transparan tentang segala hal yang kamu lakukan, kemana kamu pergi, atau dengan siapa kamu menghabiskan waktu, hal itu akan menciptakan teka-teki yang ingin dipecahkan oleh cewek. Misalnya, jika kamu sedang menjalani hari yang menarik, daripada menceritakan setiap detail, kamu bisa mengatakan, aku mengalami hal tak terduga hari ini, dan biarkan sampai di situ. Dengan memelihara aura misteri, kamu menjadi seperti buku, yang tidak mudah ditebak isinya. Hanya dengan melihat sampun, tapi dia harus membaca setiap lembarnya. Yang keenam, tinggalkan cewek, dengan rasa ingin tahu. Setiap interaksi yang kamu buat, harus membuat cewek penasaran, bagaimana kelanjutannya. Ini berarti, kalian harus tahu, kapan mengakhiri percakapan pada titik puncaknya, dan tidak membiarkan percakapan kalian menjadi membosankan. Ini tentang kualitas, bukan kuantitas. Ketika kamu mengakhiri percakapan, saat lagi asik-asiknya, cewek akan merasakan momen berkesan yang ingin dia alami lagi. Contohnya, saat kamu sedang menceritakan momen menyenangkan yang baru saja kamu alami. Mungkin saja, kamu terpancing untuk menceritakannya selama mungkin. Namun, jika kamu bisa mengakhiri, saat si cewek sedang memperhatikan dengan serius. Ini akan menciptakan efek penasaran, yang membuat cewek, gak sabar untuk bertemu kamu lagi. Nah, ini bisa menjadi tips berharga, saat kamu lagi ngedate sama cewek kamu. Jangan duduk terlalu lama, hingga kalian kehabisan apa yang ingin dikatakan. Yang terakhir, bersikap karismatik dan percaya diri. Karisma dan kepercayaan diri adalah kualitas magnetis yang menarik orang lain kepada kamu, dan membuat mereka merindukan kehadiran kamu ketika kamu tidak ada. Ketika kamu percaya diri, kamu secara alami memancarkan aurai dan membuat orang lain merasa nyaman. Sedangkan karisma akan muncun ketika kamu bisa membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami. Ketika kamu pergi meninggalkan cewek dan mengakhiri percakapan, dia harus mendapatkan perasaan lebih baik setelah berinteraksi dengan kamu. Makanya, saat lagi ngedate sama cewek, hindari membahas masalah-masalah kamu. Apalagi, sampai curhat dan menggelut, lebih baik bahas hal-hal positif. Misalnya, ambisi kamu di masa depan atau hal-hal yang ingin kamu capai dalam waktu dekat. serta bagaimana cara kamu untuk mencapainya. Dengan begini, cewek akan menangkap karisma dan kepercayaan diri yang kuat dalam diri kamu. Itulah tujuh trik psikologi yang bisa membuat cewek rendu berat sama kamu, bahkan sampai merasa frustasi. Sampai di sini, pembahasan kita kali ini. Semoga isi dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol suka, tinggalkan komen, dan bagikan ke temanmu. Agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan hikmah dari video ini. Untuk bisa menonton lebih banyak video seperti ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan jika kami mengupload video seperti ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya